Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Duri Skotoviani Dengan NPM 2018 425 00045 Disini saya akan membuat video mengenai critical analysis form Ini adalah identitas artikel dengan judul Pengembangan modul pembelajaran IPA Fisika berbasis pop-up book Dengan penulis Muhammad Syihab Iqbal, Rafiqoh, dan Andi Ulfah Kuzaimah Dengan afiliasi penulis yaitu UIN Halaudin Makassar Dengan Jurnal Pendidikan Fisika Vol. 8 No. 1 Halaman 53-60 di tahun 2020 Selanjutnya adalah latar belakang dan tujuan yang telah saya kaji dan kritik Latar belakang dari artikel ini atau pendidikan ini Yaitu salah satu faktor yang mendukung dari kualitas pendidikan Yakni penggunaan media pembelajaran Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masih banyak peserta didik Yang beranggapan bahwa mata pelajaran IPA Fisika Itu sulit dipahami dan terkadang membosankan Sehingga tidak sedikit peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahaminya Media yang digunakan sampai saat ini pun juga masih berupa buku paket Yang dibagikan kepada peserta didik dan akan dijelaskan oleh guru yaitu materi IPA Dengan menggunakan papan tulis Modul yang digunakan pun hanya memuat materi dan beberapa gambar yang tidak berwarna Sehingga nampak kurang menarik Selain itu siswa hanya dapat membaca dan melihat gambar dengan tampilan dua dimensi saja Ada pun salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Yaitu adalah media pop-up book Media ini sangat menarik di semua kalangan khususnya pada anak-anak Media ini juga berbentuk tiga dimensi Sehingga aset visual yang digunakan sangat memumpuni untuk media pembelajaran Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan sebuah modul pembelajaran IPA fisika Berbasis pop-up book Yang telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif Metodologi yang digunakan oleh penelitia yaitu adalah research and development Model yang digunakan yaitu pengembangan 4D models Dengan langkah-langkah yang pertama adalah define, pendefinisian Kedua, design yaitu perancangan Ketiga, development yaitu pengembangan Dan disseminate adalah penyebaran Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai data kualitatif Dan lembar validasi serta observasi sebagai data kuantitatif Data hasil penelitian kuantitatif diolah dengan beberapa pendekatan Yang pertama adalah uji validitas Icon 5 Kedua, uji proporsi dan uji T1 sample Dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang pertama adalah wawancara Kemudian ada observasi Ketiga, questionnaire dan tes hasil belajar Ada pun hasil dari penelitian ini Yang pertama adalah hasil dari tes validator oleh ketiga aspek Dimana dikatakan memiliki nilai yang tinggi Karena nilai indeks 5 nya sebesar 1 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Modul IPA Fisika berbasis pop-up book telah memenuhi kriteria valid Kedua, ada hasil respon peserta didik terhadap modul yang diuji cobakan Terdapat 57% dari 21 peserta didik telah memberikan respon sangat positif terhadap modul Dan sisanya 47% memberikan respon positif juga Hal ini dapat menunjukkan bahwa modul IPA Fisika berbasis pop-up book Memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik Ketiga, ada hasil analisis observasi dari 21 peserta didik yang menggunakan modul Dimana terdapat 14 orang atau 67% Dan di jumlah keseluruhan peserta didik yang sangat aktif Saat proses pembelajaran yang menggunakan pop-up book Ada pun hasil tes belajar menunjukkan bahwa terdapat 18 peserta didik Atau 86% dari jumlah keseluruhan memiliki nilai yang lebih besar sama dengan 75 Atau termasuk dengan nilai KKM Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Mengatakan bahwa modul IPA Fisika berbasis pop-up book Yaitu memiliki nilai yang efektif terhadap hasil belajar peserta didik Selanjutnya yaitu adalah analisis yang telah saya lakukan pada penelitian ini Yang pertama adalah poin modul pop-up book dapat menggantikan buku paket Kedua, ada pengembangan modul yang dilakukan adalah modul pembelajaran IPA Fisika Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa modul pop-up book dapat menggantikan buku paket Hal ini menimbulkan pro kontra karena pop-up book belum dapat dikatakan sebagai pengganti buku paket hingga saat ini Kenyataannya, buku paket menjadi media pembelajaran yang telah terpilih oleh pemerintah sebagai bahan ajar sampai saat ini Walaupun teknologi semakin maju, teknologi menjadi hanya pendamping dari buku paket tersebut Sehingga untuk menggeser posisi buku paket sebagai media pembelajaran tidak semudah dibayangkan Semakin banyak pengembangan media, semakin menulai kontroversi Karena tidak semua tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik dapat mengikuti perubahan secara tiba-tiba Namun, pop-up book ini juga memiliki kelebihan daripada buku paket Salah satunya adalah terdapat visual berbentuk 3D AC 3D inilah yang akan membuat peserta didik merasa menarik Sehingga dapat menciptakan rasa keingin tahuan Rasa keingin tahuan akan membuat peserta didik mencari hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran Dimana itu akan membantu tenaga pendidik menjelaskan secara singkat, jelas, dan padat Yang tidak bertele-tele Selanjutnya yaitu membahas poin kedua Dimana mata pelajaran IPA, fisika, terap kali masih dibilang sulit dipahami dan terkadang membosankan Sehingga tidak sedikit peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tersebut Stigma inilah yang menjadi pemicu Para peserta didik selalu menganggap bahwa fisika itu sangat sulit Padahal kenyataannya fisika adalah ilmu yang mempelajari lingkungan serta kehidupan sehari-hari Selanjutnya, ada pun hasil penelitian ini yang mengatakan Modul IPA, fisika berbasis pop-up book efektif terhadap hasil belajar peserta didik Hasil dari respon peserta didik serta kepraktisan dan keefektifan modul dapat diperoleh dalam penelitian ini Dan ditunjukkan bahwa modul tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dari suatu proses pembelajaran Selanjutnya, ada critical review yang telah saya lakukan Yang pertama, pada hasil penelitian ini mengatakan bahwa modul IPA, fisika berbasis pop-up book efektif terhadap hasil belajar peserta didik Hal ini juga dikatakan oleh Nisa dan Ardiani tahun 2021 Dimana penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan media pop-up book lebih efektif dalam meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dibandingkan dengan penggunaan buku cetak saja Ada pun penelitian yang serupa oleh Marliana, Desi, dan Niani pada tahun 2021 Yang menyatakan hasil belajar siswa lebih unggul jika menggunakan pop-up book dibandingkan yang menggunakan buku paket biasa Namun, keterbatasan dalam pembuatan pop-up book menyebabkan penyebaran modul pop-up book tidak dapat menggantikan pemakaian buku cetak yang dinilai lebih praktis Dilihat dari aset visual berbentuk 3D pop-up book lebih tebal dibandingkan buku paket biasa Dan materi yang disampaikan akan sulit jika dirampung dalam satu buku pop-up book Hal ini menjadi acuan pemerintah dalam mengembangkan media pembelajaran Bukan hanya dalam bentuk digital saja, pemanfaatan pop-up book ini dapat dipertimbangkan karena tidak melunturkan bahasa Indonesia Menambah kreativitas peserta didik serta membantu tenaga pendidik dalam proses mengajar Jadi kesimpulannya, modul pop-up book ini dinilai sangat praktis dan sangat menarik bagi peserta didik Dan membantu tenaga pendidik dalam mengajar Namun, adanya keterbatasan dalam pembuatan pop-up book tidak dapat menggantikan posisi buku paket saat ini Sekian dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh